Selamat malam, pada hari ini semangat disampaikan oleh Pak Kapit, tim penyidik dan tindak-tindak khusus setelah berkara tindak-tindak timah di wilayah UB PT Timah telah memiksa tiga transaksi, salah satu dari tiga transaksi tersebut, yaitu saudara-saudari HLN selaku manajer PT ISE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dengan perpiksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan dan bersangkutan sebagai bersangka. Selanjutnya, yang bersangkutan kita lakukan pemiksaan dan untuk kepentingan pendidikan, kita lakukan penahanan di Rutan Salimba. mencari cabang pecah satu-sangkutan untuk 20 hari kemudian. Edapun kasus posisi yang disampungkan, Yang dikirimkan adalah bangga bagi bersangkutan selaku manajer PT ISE, diduga kuat telah memiliki bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesin pembangkima dimana yang bersangkutan memiliki sarana dan prasarana melalui PT ISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para bersangkutan yang baik dalam rangka untuk penyaluran CSR selanjutnya yang bersangkutan juga telah melanggar pembantuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 undang-undang pidana korupsi yaitu pasal 56 paruatif mungkin itu yang bisa kami sampaikan barangkali nanti ada pertanyaan silahkan 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 selamat menikmati